Pemirsa Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan reporter Prilia Carvalho dan juga juru kamera Rio Cornelianto dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Ya, Prilia, bagaimana jalannya peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini? Ya, Bopi, memang peringatan Hari Kesaktian Pancasila sudah selesai dari pagi tadi dan upacara sendiri berlangsung selama satu jam dari pukul 8 hingga pagi tadi. Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara di Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini. Dan tema yang diangkat tahun ini, hari ini adalah Kesaktian Pancasila, yakni kerjasama bersama berlandaskan Pancasila, wujudkan masyarakat adil dan makmur. Acara sendiri dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Joko Widodo. Ketua DPD Usman Sabtaudang didaulat untuk membacakan teks Pancasila. Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan membacakan naskah Undang-Undang 1945. Dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamsah didaulat juga untuk membacakan naskah dan juga penanda tanganan ikrar. Doa sendiri dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim. Dan juga pada kesempatan hari ini juga Joko Widodo serta Yusuf Kala menabur bunga di lubang buaya, yakni di mana tempat dibuangnya tujuh pahlawan Indonesia dikarenakan aksi PKI. Popi? Ya, lalu Prilia apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari bersejarah ini? Ya, Prilia? Ya, Popi memang usai upacara Jokowi mengatakan bahwa sejarah kelam kekejaman PKI tidak terulang lagi. Serta Jokowi juga mengingatkan sebagai bangsa Indonesia kita harus berpegang teguh pada Pancasila sehingga tidak memberi ruang bagi ideologi lain selain Pancasila. Jokowi juga mengajak semua komponen bangsa diantaranya baik itu TNI, Polri, dan juga masyarakat bersama-sama menjaga keamanan serta menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Berikut pernyataan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi hari kesakitan Pancasila, yang pertama, jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh Pancasila, jaga persatuan-kesatuan. Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI, tidak. Yang ketiga, posisi pemerintah sangat jelas. Pegang teguh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas. Karena di TAP MPRS 25 tahun 1966 jelas bahwa PKI itu dilarang. Terima kasih.